. Penjelasan BMKG soal potensi gempa M8,7 dan tsunami 29 meter di jatim. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menegaskan bahwa gempa Magnitudo 8,7 yang diikuti tsunami setinggi 29 meter di sepanjang pesisir selatan Jawa Timur adalah potensi, bukan prediksi. Hal itu ditegaskan BMKG dalam siaran pers yang diunggah website resminya, bmkg.go.id. Pernyataan BMKG itu unteka meluruskan sejumlah media online terkait fenomena bencana alam dahsyat itu. Lembaga BMKG menyampaikan empat klarifikasi terkait kabar yang beredar tentang gempa skala besar dengan tsunami sangat tinggi itu. Pertama, BMKG menyatakan bahwa Indonesia sebagai wilayah aktif dan rawan gempa bumi memiliki potensi gempa yang dapat terjadi kapan saja dengan berbagai kekuatan Magnitudo. Kedua, sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi waktu gempa bumi dengan tepat dan akurat, dan besaran kekuatannya. Oleh karena itu, BMKG menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan informasi prediksi gempa bumi. Ketiga, berdasarkan hasil kajian dan pemodelan para ahli yang disampaikan dalam diskusi bertajuk, kajian dan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur, bahwa zona lempeng selata Jawa memiliki potensi gempa dengan Magnitudo maksimum 8,7. Tetapi ini adalah potensi, bukan prediksi yang pasti, sehingga kapan terjadinya gempa dan tsunami tidak ada yang tahu, tulis BMKG. Oleh karena itu, BMKG mengajak masyarakat melakukan upaya mitigasi struktural dan kultural dengan membangun bangunan aman gempa dan tsunami. Keempat, BMKG mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak terpancing isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Apabila ingin mengetahui lebih jelas info tersebut, dapat menghubungi call center 196, kontak 021654316 atau www.bmkg.go.id. Masyarakat juga bisa memonitor masalah itu melalui aplikasi mobile phone info BMKG. Berdasarkan petingan permodelan matematis, pantai selatan Jatim berpotensi diguncang gempa M8,7 dan tsunami maksimal 29 meter. Namun kini BMKG menegaskan bahwa bencana alam itu adalah potensi, bukan prediksi. Kompas.com Jatim waspada, ini skenario terburuk gempa M8,7 picu tsunami. Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG memberikan peringatan terbaru mengenai tren gempa bumi yang terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Timur. Bahkan, BMKG memberikan peringatan bahwa gempa yang sangat mungkin terjadi di wilayah itu dapat mencapai magnitudo 8,7SR. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut bahwa hal ini didasari pengamatan dua gempa bumi yang melanda Jatim tahun ini, Jadi, sejak awal tahun kami melakukan, sebelum ada kejadian gempa di Jawa Timur yang sudah dua kali ini, tepatnya akhir tahun kami melakukan evaluasi di wilayah Indonesia ini mengalami peningkatan kejadian gempa di beberapa daerah, kata Dwi Korita dalam webinar kajian dan mitigasi gempa bumi dan tsunami di Jawa Timur pekan lalu. Ia menyebut bahwa ada tren kenaikan kejadian gempa di tanah air dengan berbagai magnitudo. Sejak tahun 2008, rata-rata kejadian 4,000 sampai 5,000. Namun, memasuki 2017, jumlah kejadian menjadi lebih dari 7.000 kali. Bahkan pada 2018, dia menjelaskan, terjadi peningkatan mencapai 11.900 kali dan masih bertahan di atas 11.000 di tahun 2019. Sedangkan pada 2020 masih di atas rata-rata 8.258. Peningkatan ini, lanjutnya, paling besar terjadi di beberapa kluster kegempaan di lepas pantai selatan Jawa Timur, selatan-selat Sunda, selatan Jawa Barat, kemudian juga selatan Jawa Tengah serta sebelah barat Kepulauan Mentawai yang dapat berdampak ke Sumatera Barat. Dari beberapa kluster itu, ia mengungkapkan bahwa ada zona kosong atau seismic gap yang belum melepaskan kekuatannya, sehingga memunculkan kemungkinan gempa bumi besar yang akan diiringi oleh gelombang tsunami. Inilah yang kami skenario, skenario kita ambil kemungkinan besaran tertinggi ini juga berdasarkan kajian dari Pusat Studi Nasional Kemungkinan M8,7, dan gempa yang menjadi dasar skenario untuk memprediksi kemungkinan terjadinya tsunami, berapa tinggi gelombang, kapan waktu datangnya, dan jarak masuknya berapa. Sehingga kami melakukan pemetaan bahaya tsunami juga, terangnya. Menurut Dwi Korita, BMKG juga melakukan pemetaan terhadap kabupaten di Jawa Timur yang berpotensi mengalami tsunami. Berikut adalah rinciannya. Pantai Teluk Sumbreng Terenggalek, 22 meter maksimal. Pantai Popoh Tulung Agung, 30 meter maksimal. Pantai Muncar Banyuwangi, 18 meter maksimal. Pantai Pancar Banyuwangi, 12 meter maksimal. Pantai Teluk Pacitan, 22 meter maksimal. Pantai Pasirian Lumajang, 18 meter maksimal. Pantai Tempur Sari Lumajang, 18 meter maksimal. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa dalam mengantisipasi bencana itu, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh semua pihak. Pertama adalah kesiapan jalur evakuasi. Itu ternyata cukup banyak hambatan. Ada sungai harus menyeberang. Ada juga jalur evakuasi yang sebetulnya seperti pacitan itu jalurnya sudah bagus tetapi harus menyeberangi sungai. Sudah siap juga aparatnya sudah siap, dan juga pengdanya sangat peduli, terangnya. Jadi poinnya agar jalur ini dapat ditingkatkan lebih memadai fasilitas sarana-prasarana dan tadi waktu datangnya tsunami itu terlalu cepat bila ada beberapa wilayah yang datangnya tsunami terlalu cepat dibandingkan dengan jarak tempat evakuasi sementara. Sehingga kalau berlari itu bisa terkejar. Kedua yaitu kemampuan sumber daya manusia SDM. Ia menyebut perlu ada latihan sesering mungkin dalam memitigasi dan evakuasi bencana. Sementara dari sisi prasarana perlu ada peningkatan rambu hingga rencana kontijensi perlu disempurnakan dengan SOP yang lebih jelas berdasarkan skenario terburuk peta bahaya tsunami. Selain SOP, kekuatan struktur bangunan juga perlu ditata lebih lanjut. Juga ada kondisi tanah yang memang lunak. Nah ini potensi untuk mengalami amplifikasi atau guncangan bahkan bisa mengalami likuefaksi. Artinya standar bangunan tahan gempa perlu diterapkan kemudian juga audit bangunan-bangunan strategi seperti sekolah, mal, kantor-kantor untuk memastikan tahan terhadap guncangan hingga mencapai M8,7, tulisnya. Tata ruang ini juga perlu memperhatikan zona rawan gempa bumi dan tsunami dengan terburuk dan juga pencegahan-pencegahan kerusakan lahan. sindonesia.com sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!